Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan dana alokasi khusus Kabupaten Kebumen tiba di gedung KPK dengan tangan diborgol saat akan diperiksa. Usai diperiksa, Taufik menyatakan menghormati proses hukum KPK atas peraturan baru untuk memborgol tersangka KPK dan saat ini dirinya kembali diperpanjangkan masa penahanannya. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan terlihat diborgol tangannya saat selesai menandatangani surat perpanjangan penahanan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Taufik merupakan tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan dana alokasi khusus Kabupaten Kebumen pada APBN perubahan tahun 2016. Perpanjangan masa penahanan terhadap Taufik dilakukan selama 30 hari, terhitung sejak 4 Januari sampai dengan 3 Februari 2019. Kita hanya menghormati proses hukum, menghormati KPK, dan yang kedua sebagai manusia muslim, hanya mengharapkan petunjuk dari Allah, semoga diberikan jalan yang lurus, ikhtinah al-sirotol berusakim. Hari ini perpanjangan ya Pak? Perpanjangan hari ini ya, gitu aja. Pak diperpanjangan nggak masalah Pak tangannya Pak? Apa? Di borbol gitu nggak masalah tangannya Pak? Ya kita ikutin prosedur menghormati KPK ya. Pertunjukin Pak, mana Pak? Pertunjukin Pak, berbunjukin Pak. Ya ini nggak kelewasan. Dalam kasus ini, Taufik diduga menerima hadiah atau janji terkait pengurusan dana alokasi khusus Kabupaten Kebumen pada APBN Perubahan tahun 2016. Dalam pengesahan APBN Perubahan tahun 2016, Kabupaten Kebumen mendapatkan alokasi DAK tambahan sebesar 93,37 miliar rupiah. Taufik diduga menerima fee sekitar 3,65 miliar dari pengurusan DAK itu. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta.